Karyawati supermarket yang penting ini menertawakan aku Aku sampai berpikir, apa mungkin bajuku yang kotor, apa kewarna ku yang kotor Apa mungkin sepatuku, dan setelah aku lihat itu semua bersih Hai, selamat pagi ya, karena di Indonesia itu menjelang pagi, selamat pagi Indonesia Ini semua baru pada apa ini, sudah bangun belum? Yang beragama muslim, ayo sholat, jangan lupa sholat subuhnya ya Sekarang itu di Nicaragua itu, wah sayangku, pokoknya panas banget-banget-banget Tapi gak apa-apa ya, ini aku sambil pakai kipas ya Karena kan kipas angin cuma ada satu dan ada di kamar Itu anak weto, dia sedang ada di kamar mandi, dia sedang mandi Semoga kita semua pokoknya harus sehat ya Harus sehat dan harus bahagia Seperti itu Aku itu pengen curhat Jadi Jadi Rumah pinggir jalan, kalau ada Rumah pinggir jalan, kalau ada mobil atau ada sepeda motor, itu kencang banget Masuk banget ke vlog, suaranya itu banget-banget masuk Kalau ada pesawat mau landing atau take off, itu kencang banget Masuk ke vlog, jadi Mohon dimaklumi ya, ya beginilah Hidup di belakang bandara lokal Dan bandara lokal aku ini hanya beroperasi sampai jam 6 Sampai jam 6 malam aja sayang Setelah itu, no Setelah itu tidak ada kehidupan Jadi, aku sama anak weto itu ya memang berusaha untuk ini ya Berusaha untuk membiasakan diri Terima kasih untuk sayangku semua ya Sampai hari ini toh Sampai hari ini kalian itu masih sama-sama aku Sama si kecil Masih di channel keluarga Walton Pokoknya, terima kasih sekali support kalian itu Sangat berhati buat aku dan si kecil Aku itu baru santai nih ya Karena tadi itu Aku itu baru minta tolong sama tetangga Untuk meresin belakang rumah Nanti aku kasih tau ya Belakang rumahku sudah bersih Jadi Kemarin itu Mas Bujo Dua hari yang lalu, kalau enggak tiga hari yang lalu Dua hari yang lalu sepertinya ya Minta tolong sama tetangga rumah yang biasanya itu Kerja serabutan ya Bersihin Kayak Pak Bon Kayak Pak Bon kayak gitu bersihin Pokoknya tuh aku udah bilang tuh Aku udah bilang ke Mas Bujo Itu tuh kapan Itu kapan bagian belakang rumah itu mau dibersihin Kenapa enggak dibersihin sekarang? Karena kan ini pas panas Nah, akhirnya panas Hari ini dari tadi pagi Terus Tukangku itu Tetanggaku itu Cowok ya Ya, sebut saja Namanya Inisialnya M Nah, jadi Dia itu Ini Apa sayang? Datang kan? Nah, dia langsung datang Jadi dia datang jam Sekitar jam berapa ya? Tujuh Setengah lapan Hampir setengah lapan Wah ya Waislah Puji Tuhan Datang awal Setengah lapan Langsung aku buka pintu belakang Langsung aku bilang Good morning Gitu Eh, halo Langsung dia mulai Bersih-bersih Aku rasa dia mulai dari rumah kuning dulu Jadi rumah kuning itu rumahnya Eh, apa Papaku Kalau bokeh aku ya Yang di rumah kuning Di sana Aku rasa dia mulai dari sana Bersihin Karena kan Yang Mainnya ya Yang Intinya yang harus dibersihin itu Di bagian aku ini Di rumah aku ini Di sana Di belakang itu Dia sebenarnya kerjanya bagus Tapi Iya yoh Males Itu loh Jadinya Agak susah Dikasih Digerakkan Itu memang agak susah Ya mungkin ini Karena yang minta tolong itu Mas Pucu Jadinya Dia kan baik Bersihin Tadi aku tadi sempat Jadi aku pantau dia Jadi aku tuh Aku pantau Bersih-bersihnya tuh Aku pantau ini Ini dibersihin Ini juga dipotong Ini dipotong Ditaruh di ujung Ini semua sampah yang kering itu Ditumpuk sana Nanti kalau ada waktu Biar aku yang bakar sampah Aku bilang itu sama dia Terus aku lihat Dia kerja Aku sambil pantau Jadinya aku Pulang dari Ngedrop anak itu Itu aku gak istirahat Aku tuh gak tau kenapa ya Aku tuh tiap hari capek Bawaannya Nge-vlog kayak ginipun Aku tuh capek Pokoknya Capek Jadi aku tuh gak bisa Setiap hari tuh Beres-beres rumah tuh Maksudnya beres-beres rumah Setiap hari tuh Beres jendela Beres jendela Ngepel Nyapu Terus Apa aja dibersihin itu Gak bisa Aku tuh Bersihin rumah tuh Hanya satu Demi satu Jadi satu persatu Entahlah aku tuh Kenapa Aku tuh Capek ya Ya mungkin karena Capek pikiran ya Semua orang kan punya pikiran Semua orang punya Permasalahan ya Orang apa Orang rumah tangga itu kan Gak lancar Gak daya lancar ya Kalau memang Rumah tangga itu Lancar Buanget itu ya Itu puji Tuhan Berarti Ya memang Memang top Aku acumi jempol Untuk pasangan Yang gak pernah ada masalah Sama sekali Oke Jadi kan aku Bantau dia Dia cabutin rumput Satu-satu Samping rumah sana juga Karena kan disini kan Sub tropis ya Jadi itu sering banget hujan Dan itu lama hujannya Terus sampai ke depan Bersih ya Jadi pokoknya Apapun yang dia lakukan Tetangga ku ini Aku pantau Ini ya Ini tolong ini 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 ditaruh sini Sampai di bagian sini Juga dia Bener-bener Bersihin Terus tadi itu Aku langsung masak kan Aku langsung masak Hari ini kita Makannya itu Nasi putih Alani Karagua Sama bergedel Indonesia Gitu Wah Bergedelnya Joss Jadi Berhasil Dan Sangat-sangat lezat Banget Enak Tenang Nah Aku tanpa si rahat Aku minum air putih telus Dan aku Apa namanya Aku cokokin ini Mulutku Pakai air putih Banyak Biar sehat Habis itu Nih Jam segini aja Masih panas Ini udah hampir jam 4 sore Ini nanti itu Gelap Bener-bener gelap Itu sekitar Jam 7 Sekitar jam 7 Tapi Panasnya itu Panas Kayak siang hari itu Sampai Sekitar jam 1 pagi Kayak gitu Nah Karena aku kan Tetap pantau kan Dia kan Mas Buju bilang Dipantau Dicek Kamu cek Kamu yang Yuruh ini Ini Gitu Karena kan Aku gak mau Kalau dia bersihin-bersihin Dia bantuin Hari sudah sore Tapi Pekerjaan gak kelar Aku kan gak mau Kayak gitu ya Apalagi Mas Buju ya Gak mau Akhirnya itu Jam berapa ya Sekitar jam 2an Jam 2an Oh iya tadi Dia kan nunggu aku Nunggu aku Nenjemput anak Wintok Terus aku bilang Kan ada potongan Pohon Banaan Pohon pisang Aku bilang Ini juga di Apa Ini juga dipotong ya Ini juga dipotong Dipindahin ya Aku bilang kayak gitu Dan Lumayan Beres Puji Tuhan Jam 2 Jam 2 siang Selesai Begitu Dan Tadi aku Barusan bakar-bakar Di belakang rumah Yo Eh Bujuni Londo Tapi aku bakar-bakar Di belakang rumah Jadi begitu Jadi ya Lumayan 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 meskipun Tadi itu Mendapat Sentilan Dari Mboke aku Mboke mas Bujo Ya Begitulah Nanti Kalau udah saatnya Nanti Kalau aku udah siap Nanti aku Aku cerita Sama kalian Tapi Aku belum siap Dan aku Belum perani Aku karena Bagaimana ya Aku gak maunya Yang kita masih tuju Karena kan di Channel keluarga Walton ini ya Bukan cuma Channel keluarga Walton Bahkan channel-channel Keluarga Campuran lainnya Itu Mereka Menexpose Semuanya ya Tapi aku Belum berani Sampai hari ini Terus Ada lagi Cerita Yang Sedikit Menyedihkan Jadi ceritanya itu Hari Jumat Kalau aku Gak salah ya Oh iya Hari Jumat Jumat lalu Aku kan Ke Supermarket Senteno Yang lama Yang biasa Aku datang Itu tau Kalian tau kan Aku Sempet Ngevlog Di dalam ya Itu Supermarket Senteno Namanya Tapi itu Yang lama Maaf Ralat ya Yang lama Aku Tidak tau ya Ternyata itu Pembulian itu Pembulian itu Bukan hanya Terjadi di Negara Indonesia Saja Ternyata Di luar negeri Itu sama Saja Apalagi Kalau kita Itu tinggalnya Bukan Di negara Yang Basically Itu Berbicara Dalam Bahasa Inggris Itu Benar-benar Nyata Sayangku Dan Ini Terjadi Sama Aku Jadi kan Ceritanya kan Pelku Itu kan Apa Kita bilang Lampasio Ya Bahasa Sepanyol Nah itu kan Patah Kan Apa Pegangannya kan Kalau yang Buat ngepel itu Cuma dari kayu Dibuatnya Orang lokal Tapi kalau Kalau ia Apa Untuk menyapu Itu tuh Bahannya lebih kuat Sama-sama kayu Tapi lebih kuat Nah ini Itu mungkin Tidak kuat Mungkin Karena kita Berusaha Untuk mempromosikan Hasil kaya Penduduk Peribumi Seperti itu Nah Akan patah Terus aku Wewes lah Nanti sebelum Jemput Kok sebelum Sebenarnya mau Aku beli Sebelum jemput Anak Widok Tapi Wah nanti Kalau dibawa ke sekolah Ya ribet Terus aku Itu datang dulu Aku masuk ke Supermarket Supermarketnya kan Terus aku beli Beberapa barang Aku beli Beberapa barang Setelah itu Aku jemput Anak Widok Ke Sekolah Setelah itu Aku bilang kan Sama anak Widok Nanti kita ke Supermarket lagi Soalnya Nanti Mami mau beli Pelnya itu kan Yang buat Ngepel Terus aku Masuk sama Anak Widok Kalian tau Kenapa saya Waktu aku Masuk Karyawati Supermarket Senteno ini Menertawakan Aku Aku sampai Berpikir Apa mungkin Bajuku yang Kotor Apa Telanku yang Kotor Kayak gitu Apa mungkin Sepatuku Dan setelah Aku lihat Itu semua Bersih Bahkan Sepatuku itu Masih Sepatu baru Ya Sepatu Selop Baru itu Aku kan Bingung Terus aku Berpikir Kok kayak gitu Karena aku Berpikirnya Seperti ini Kalau memang Mereka itu Ngobrol Karena kan Kalian tau Aku tidak berbicara Dalam bahasa Sepanyol Sampai hari ini Yang bikin aku Agak sedih Dan aku merasa Tidak enak Dengan Apa yang Sedang mereka Lakukan Itu karena Kalau memang Mereka berbicara Satu dengan Yang lain Kenapa Pas aku Disitu Kenapa Pas aku Melakukan Pembayaran Di kasir Ya Karena Otomatis Kayak gini loh Sayang Meskipun kamu Itu tidak Berbicara Bahasa Tersebut Tapi Kalau kita Diomongin Orang itu Sama aja Sayang Sama aja Seperti di negara Konoha Sama Sama Seperti itu Aku langsung Wah Kok Seperti itu Mungkin kan Kadang aku Sering Curhat Sama Mas Pucu Bagaimana Perlakuan Orang-orang Di negara Dia ini Terhadap Aku Karena mereka Pikir Aku ini kan Orang Asia Ya Kayak gitu Aku sempat Aku sempat Berpikir Aku tuh Meskipun Seperti ini Aku tuh Juga punya Uang Aku masuk Ke supermarket Ini tuh Juga beli Kenapa Seperti itu Memang Aku hampir Setiap hari Masuk supermarket Karena Bukan karena Kenapa-napa Karena aku Selalu Pengen Mencari Apa Suasana baru Aku pengen Cari angin Aku pengen Cuci mata Karena di Bluefields ini Kan Seperti yang Kalian tahu Aku tidak pernah Nge-vlog Di malam hari Pengen Pengen Sekali Tapi Itu rawan Banget Rawan Kejahatan Di Bluefields Nicaragua Seperti itu Aku kan sedih Aku di depan Mereka Waktu mereka Seperti itu Aku tuh Ngerasanya Sedih Banget Kok Seperti Kok Ini Kok Kayak Gini Kok Mereka Seperti Ini Bahkan Aku Berpikir Mereka Mereka Itu Bahkan Aku Berpikir Seperti ini Kalian Kalau memang Aku Sebagai Karyawati Aku Masuk Kalian Masuk Setiap Hari Aku Tidak Pernah Ada Masalah Aku Sekedar Melayani Kalian Membayar Seperti Itu Karena Ya itu Tadi Pokoknya Meskipun Aku Tidak Menggunakan Bahasanya Tapi Aku Merasa Kalau Mereka Sedang Membicarakan Aku Tapi Aku Aku Terus Melihat Anak Wito Kan Terus Tapi Aku Nggak Bilang Apa-apa Sama Dia Dalam Bahasa Inggris Aku Nggak Bilang Udah Dek Anak Wito Selesai Mandi Aku Tidak Memberitahu Anakku Dalam Bahasa Inggris Tidak 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 Memang Terasa Banget Kalau Kita Dibicarakan Itu Memang Terasa Sekali Aku Jadinya Kecewa Kenapa Seperti Itu Ya Karena Kan Kita Membeli Juga Dengan Uang Kita Kita Juga Tidak Berpakaian Senonoh Ya Karena Kan Aku Ini Kan Membawa Budaya Dari Indonesia Dari Asia Nggak Mungkin Aku Itu Berpakaian Senonoh Terus Aku Memakai Baju Yang Apa Bukan Yang Jelek Ya Memakai Baju Yang Kurang Layak Itu Sangat Tidak Mungkin Buat Aku Dan Mas Bojo Pun Pasti Akan Komplain Akan Marah Marah Kalau Aku Sampai Berpakaian Seperti Itu Padahal Semua Pakaian Bersih Bajuku Aja Maaf Baru Aja Aku Beli Bajuku Baru Aku Beli Celanaku Memang Sudah Agak Lama Celanah Pendek Terus Sepatuku Terus Tasku Nah Permasalahannya Itu Apa Aku Sampai Dalam hati Kayak Gitu Aku Didepan Anak Aku Sampai Ya Seperti Itu Aku Aku Terus Aku Habis Keluar Aku Setelah Selesai Membayar Keluar Dari Supermarket Yang Biasa Aku Dateng Bersama Anak Wido Itu Aku Sampai Berkata Dalam Hati Kenapa Harus Kayak Gitu Kenapa Harus Membuli Seperti Itu Kan Itu Sangat Sangat Tidak Manusiawi Ya Itu Menurut Aku Kalau Kalau Memang Kalian Ya Kalau Memang Contohnya Aja Kalian Kalau Kalian Punya Uang Kalian Boleh Datang Ke Supermarket Setiap Hari Itu Kan Dengan Uang Kalian Dan Kalian Kan Membayar Dengan Uang Pribadi Kalian Permasahannya Dimana Saya Letak Kesalahannya Dimana Sekarang Kasih Tahu Aku Bagaimana Pendapat Kalian Sayang Dimana Yang Salah Dengan Aku Yang Salah Aku Atau Mereka Yang Jahat Aku Atau Mereka Tidak Masalah Aku Orang Asia Tetapi Aku Sudah Keliling Dunia Dan Aku Bisa Keluar Dari Negaraku Dan Aku Ada Di Negara Kalian Pesan Aku Buat Kalian Sayang Semua Itu Juga Ada Permasalahan Seperti Itu Pembulian Itu Banyak Banget Ya Di Indonesia Sayang Kalian Jangan Membuli Ada Salah Satu Mohon Maaf Ada Salah Satu Subscriber Dari Keluarga Walton Aku Rasa Seorang Wanita Dan Aku Tidak Tau Apakah Dia Masih Menjadi Subscriber Dari Keluarga Walton Dia Sering Bilang Sama Aku Mbak Cerita Terus Cari Yang Lain Suasana Yang Lain Sayang Memang Aku Bisanya Hanya Cerita Ya Cerita Apa Yang Aku Alami Disini Dengan Tetanggaku Dengan Budaya Nicaragua Kalaupun Nanti Ada Waktu Aku Tidak Capek Aku Pasti Ngetuak Di Luar Semampuku Dan Anak Wito Aku Pasti Seperti Itu Karena Aku Tidak Ingin Mengecewakan Sayangku Semua Ini Yang Sudah Support Aku Sama Anak Wito Jadi Sangat Disayangkan Sikap Seperti Itu Sangat Disayangkan Pokoknya Kalian Pesanku Jangan Jahat Biarlah Bajunya Jelek Tidak Apa Sepatunya Sudah Lama It's Okay Kalian Jangan Memulih Seperti Itu Sangat Tidak Baik Ya Begitulah Begitulah Cerita Yang Mewarnai Kehidupan Keluarga Walton Di Nikaragua Semoga Bisa Menjadi Pembelajaran Untuk Kita Semua Dan Jangan Lupa Tetap Semangat Yang Sedang Bekerja Jauh Untuk Para Pejuang Receh Semangat Seperti Aku Ini Yang Susah Sekali Mendapatkan 4.000 Jam Tayang Yowes Terima kasih Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Ikuti Aku Sama Anak Beto Terus Di Di mana Di Di Negara Gua Kata Anak Beto Selamat Pagi Indonesia Terima Kasih Terima Kasih Terima